Intro Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya berkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 1 KWP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer Memperhatikan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tambah hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tak dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut menetapkan terdakwa tetap beradaan dalam berkas perkara membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar 5.000 rupiah selamat menikmati 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 selamat menikmati